Shalom selamat pagi mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Sabtu 17 Agustus 2024 saluran 1 Petrus 1 ayat 20 ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada saman akhir dengan pemberontakan dan kemurtatan manusia Mengorbankan kemurahan Allah bukan hak manusia karena manusia tidak mempunyai nilai selain apa yang telah diberikan kepada anaknya yang kekasih Hal ini harus dimengerti ia mengorbankan hak istimewanya dimana Allah dengan kemurahan telah memberikan anaknya Sebagai pemberian cuma-cuma harta yang berharga yang dimaksudkan untuk digunakan meninggikan maksud dan kemuliaannya Dan keuntungan bagi makhluk yang telah ia ciptakan Pada saat manusia menolak untuk mematuhi hukum kerajaan Allah Saat itu juga manusia kehilangan kesetiaannya terhadap pemerintahan Allah Dan ia telah membuat dirinya tidak layak bagi semua berkat yang Allah akan berikan kepadanya Ini adalah posisi manusia pada saat ia menceraikan dirinya dengan Allah oleh akibat dari pelanggarannya Dan ia tidak layak mendapatkan udara untuk bernafas sinar matahari atau elemen terkecil dari makanan Dan alasan manusia tidak dibinasakan adalah karena Allah sangat mengasihinya Sehingga ia mengaruniakan anak yang dikasihinya supaya ia menanggung akibat dari pelanggaran-pelanggaran manusia Kristus telah mengajukan diri sebagai penjamin dan pengganti manusia Bahwa seorang manusia melalui kemurahan yang tiada taranya memiliki pengalaman seperti Adam dan Hawa Sebagai peringatan untuk tidak melanggar hukum Allah seperti yang mereka lakukan Sebagaimana manusia menikmati berkat Allah akan sinar matahari Makanan seharusnya ada bagian dari diri manusia yang ingin menyembah Allah Dalam ucapan syukur dan pengakuan bahwa semua berasal dari Allah Manusia melanggar hukum Allah dan melalui penebus janji yang baru dan segar Telah diciptakan pada dasar yang berbeda Semua berkat harus datang melalui seorang perantara Sekarang semua anggota dari umat manusia diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Kristus Dan apapun yang kita miliki Apakah pemberian berupa uang, rumah, tanah, atau kekuasaan berpikir, kekuatan fisik, talenta, intelektual Dalam kehidupan sekarang ini Dan berkat di masa yang akan datang telah ditempatkan ke dalam kepemilikan kita Atas harta Allah untuk digunakan dengan setia membantu orang lain Setiap pemberian telah dimetraikan dengan salib dan membawa citra dari Yesus Kristus Semua hal datang dari Allah Mulai dari hal yang terkecil sampai dengan berkat yang terbesar Semuanya mengalir kepada satu saluran pengantaraan Seorang manusia sempurna yang ditandai dengan darah Yang tak ternilai harganya Karena ini adalah hidup Allah sendiri di dalam anaknya Iman dan perbuatan halaman 26-27 Mari kita renungkan lebih dalam lagi Apakah yang saya butuh Allah kirimkan melalui dia Yang adalah saluran untuk saya hari ini Kiranya renungan di pagi hari ini Dapat menjadi kekuatan bagi kita semua Dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang berdiam di kemuliaan sorga Kami bersyukur karena pada pagi ini kami sudah dikuatkan lagi oleh firmanmu Biarlah firman ini akan memberikan kekuatan iman kepada kami semua Dan membuat hidup kami semakin hari semakin berserah penuh hanya kepada Tuhan Dan kami percaya hari ini berkat-berkat luar biasa Tuhan telah sediakan bagi kami semua Terima kasih ya Tuhan Ampuni dosa kami yang begitu banyak Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Demikianlah renungan pagi hari ini Silahkan share video ini Dan subscribe youtube channel Cornelius Media Dan follow kami di instagram dan facebook at Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Dan sampai jumpa esok hari Terima kasih Terima kasih